Inilah visual persiapan penyerahan bantuan bahan pokok yang dilakukan oleh muda-mudi desa Koha Timur yang diperuntukkan bagi dua keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri pasca satu anggota keluarga mereka terpapar COVID-19. Komunitas generasi muda ini mempersiapkan sejumlah bahan pokok berupa sayur-sayuran, bumbu dapur, buah-buahan, susu, serta makanan ringan untuk disumbangkan bagi keluarga pasien COVID-19 agar mereka bisa menjalani masa isolasi mandiri tanpa harus keluar rumah. Setelah dipersiapkan, bantuan ini pun diantar langsung ke rumah keluarga yang melakukan isolasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diwajibkan. Inisiatif membantu dua keluarga yang melakukan isolasi mandiri ini sebagai bentuk aksi kemanusiaan dan solidaritas bersama. Uang untuk membeli sumbangan dikumpulkan secara sukarela dari berbagai donatur. Meski menyadari penyakit ini menular, namun warga sadar diskriminasi bukanlah solusi. Dukungan moral yang diberikan bagi keluarga yang sedang berjuang melawan COVID-19 akan sangat membantu. Kami, keluarga di sini dan sebagian anak muda ingin membuktikan bahwa orang yang terdampak tidak harus dijauhi, tapi kami juga tahu bahaya COVID-19 tersebut, jadi kami melakukan itu sesuai standar supaya kami juga terhindar dari virus tersebut. Nah, bantuan apa saja yang diserahkan kepada dua rumah atau dua keluarga yang melakukan isolasi mandiri ini? Jadi, bantuan yang kami berikan kepada keluarga berupa sembako, beras, vitamin, susu, sayur mayur, masker, bumbu dapur, dan sanitizer. Ya, kalau untuk kami yang ada di Desa Kuhat Timur, lebih khusus di Jaga 1, kami memberikan dukungan kepada keluarga yang terkena COVID-19. Bentuk dukungan warga Desa Kuhat Timur ini dilakukan para muda-mudi setelah adanya konfirmasi satu orang warga desa terpapar COVID-19. Pasien positif COVID-19 ini diketahui berprofesi sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Minahasa. Kasus pasien nakes positif corona ini merupakan kasus pertama di Desa Kuhat Timur, Kecamatan Mandolang. Yang namikah singal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara.